bismillahirrahmanirrahim assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh kita akan unboxing pisau daging profesional soft knife, pisau tulang pisau dapur ya ini dari diamond falcon di penjaringan sama-sama penjaringan ini deket sebenarnya gak tau nih tapi lokasinya dimana kita menggunakan antaraja reguler dengan nomor resinya 100 029 896 711 29 ini belanja di tokopedia ya nama tokonya di diamond falcon penjaringan jakarta utara karena ini di blok nomornya jadi gak bisa ini harganya di tokopedia itu lagi ada harga coret ya kurang lebih 140an tapi ini hanya sekitar 69 kalau gak salah oke kita unboxing aja salam unboxing ini akan pisau nya dipakai untuk motong-motong sayuran yang kita biasa masak untuk kita alas makanan gratis dan mau dipakai juga buat koleksi ya karena kita suka dengan koleksi-koleksi pisau sayuran yang tajam nah ini coba uji coba bener gak ini pisau nya tampilannya bagus cuma ketajamannya kurang tahu nanti kita review langsung motong cabai atau apa jadi teman-teman bisa membeli juga rekomendasi rekomendasi setelah saya pakai ini talenannya udah disiapkan cuma agak kurang baru karena sering dipakai ya ini pisau nya koleksi pribadi Ais ini belum dimuka ini tulisannya apa nih tulisan Cina semua gak bisa baca ya cuma ada tulisan bahasa Indonesia ini Kibe slash T192 strip 1993 wow ini ada kalepnya nih ini buat dimasukin ke ikat pinggang kita singkirkan dulu ini pisau nya gagangnya full tank bagus ini mantap ini baru guys tempat manual sepertinya ini jadi ada motif-motifnya kayak damaskus tapi ini bukan layir ya cuman besi baja yang ditempa gak beraturan oke saya coba kertas kita coba kita coba kertas untuk cek berapa tajamnya cuman tampilannya garang sepertinya ini mantap jiwa ini lumayan tapi belum terlalu tajam menurut saya ini perlu diasah lagi menggunakan batu yang lebih gripnya lebih besar 3000 atau 1000 ini saya terlampik untuk uji coba langsung ya mencoba potong cabai bagaimana sebenarnya bukan pisau pisau sayur tapi ini akan coba pakai potong sayur masih kurang tajam tapi gak apa-apa cukup lumayan ini coba beberapa ujungnya enak ini kita belajar megang pisau dari koki profesional langsung jadi bagiannya bukan begini jadi kalau ada error tidak mengenai badan tapi seperti ini begangnya jadi bisa ada tahanan dari sini dan motongnya itu sebenarnya bukan kayak gini tapi kayak gini dan ini ada tahanan kalau setidaknya terluka ada masih kuku yang sebagai cadangan yang kena tapi saya lebih nyaman nyaman seperti ini ini nanti coba diasa ulang dari menurut ini belum terlalu tajam penampilannya bagus saja ini anti karat apa bukan saya belum belum tahu nanti coba di cek di deskripsi produknya cuman gak ada tulisannya apapun tulisan cina tapi tampilannya bagus cuman gagalnya tidak sesuai dengan yang ada di gambar ya keren lah tampilannya hasilnya kita kurang tahu kalau untuk potong bawang lumayan tajam tapi untuk cabai-cabai yang agak keras sedikit perlu di asah ulang ya nah segini tampilannya oke cuman ketajamannya perlu dasar lagi oke sepertinya ini untuk unboxing unboxing paket-paket lain terlalu besar kini beli yang ukuran paling besar ya 7 in sekitar berapa 17 cm berarti panjang pisaunya oke ini cukup terima kasih yang sudah menonton ini kita sudah review tampilannya oke sangar garang juga indah cantik tuman ketajamannya masih terlalu tebal ini ya jadi belum setajam silet perlu di asa ulang terima kasih sudah menonton jangan lupa like comment dan subscribe silahkan comment di video kita ini nanti akan saya kunjungin video teman-teman semua biar cepat mencapai 4000 jam tayang see you next time see you next video assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh jangan lupa bahagia selamat menikmati